Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo saya DGS kali ini saya bawakan highwatch 6 tapi warna merah ya langsung aja enggak usah busa basi kita buka aja nah ini boxnya kalau kalian beli tuh yang highwatch dan ada gambarnya ini ya highwatch 6 sama kayak HW16 gitu dan di kemasannya standar nya ada buku panduan kemudian tali kemudian charger magnet dua pin sayangnya pendek ya jadi kurang-kurang panjang kalau pendek ini kurang bagus ya rada susah nanti pada saat ngecasnya dan ini satu unitnya kita buka dulu kita hidupkan saja telematros plus warna maroon dengan cara ditekan dan tahan tombolnya tombol di atas ya nanti muncul set up berupa boleh boleh dunia dan wallpaper yang bergerak wallpapernya tergantung ya kalau kalian pilih ini nanti yang muncul ini ya dan wallpapernya tuh banyak banget ya di sini tertaram tertanam sekitar dua puluhan wallpaper ya yang bisa kalian pilih-pilih dengan cara geser ke kiri ya dan untuk bodinya ini ukurannya itu resolusinya dulu ya 320 kali 385 pixel dengan chipnya prosesornya itu MTK 22502 C dengan memori 128 MB ya untuk dimensinya itu 39 atau 40 kali 44 mm ya jadi untuk strapnya ini menggunakan 42 44 ya ini ada speakernya ada lubang speaker 2 kemudian ada magnetic charging terminal kemudian sensornya kemudian ini sebagai variasi saja jadi dia flat tidak tidak timbul tidak bisa ditekan dan ini hanya fungsi tombol saja tidak bisa berputar untuk menurut tidak bisa jadi untuk tombol aja dia ya seperti ini kemudian untuk apa namanya eh strapnya ini halus banget ya strapnya halus banget ukurannya 4244 bahannya silikon kemudian untuk baterainya sekitar 195 mAh ya waktu pengisian satu setengah jam dengan daya-daya tahan baterai sampai dengan lima hari ya ini tidak saya tidak kita sarankan kena air karena ada speakernya khawatir sealingnya tidak bagus ya jadi lebih aman hindari di pemakaian dan di air ya untuk di tangan wudu dan lain sebagainya untuk geser ke kanan itu ada set menunya yang menampilkan jam tanggal hari kemudian sos ada setting heart rate nya kemudian ini dial pad ini ya layup dan ini apa-apa ini apa ini Oh bluetooth yang bluetooth koneksi bluetooth musik kemudian untuk geser ke kiri wallpaper tadi ya watch face ya watch face 3 dimensi maupun gambar bergerak bergerak tertampil dengan bagus layarnya bering banget kemudian yang kebawah untuk koneksi untuk ke atas ini ada menu bluetooth ada menu style ada center ada download strap dan ini getarnya on atau off ya itu oke untuk masuk menu tekan sekali nah nanti menunya grid seperti ini kalau kalian mau merubah tinggal digeser ke atas kemudian pilih menu ini ada style 1 style 2 style 3 style 3 sepertinya seperti itu ya di iwatch gitu ya ini sangat responsif banget ya ini sangat responsif ya untuk menunya Oh banyak banget ini ada menu kesehatan spot tracker ada menu heart rate standar lah ya sudah ada kalkulator macam-macam yang bisa kalian coba sendiri dan ada plusnya itu ada plus main game ya di sini nanti ada plus main game ya ini trainingnya ini ini training ada skipping dan banyak banget lah pokoknya saya tidak bisa sebutkan satu-satu terkait dengan durasi ya ini Anda coba kita gamenya dulu ya ini gamenya ada pilihan gamenya ada football zombie plan berfly teddy bear escape dan lain sebagainya kita coba seperti ini ini suaranya seperti nanti jadi jadi ini bisa digunakan untuk menelpon ya baik menerima-menerima telepon maupun kita menelpon keluar ya Nah seperti itu nih suaranya cukup terlalu pencang lah ya tapi memperburus kederja baterai ya ya ada football seperti ini ya dan tidak bisa ditambah untuk gamenya tidak bisa ditambah ya Oh kita apalagi nih kita yang belum ya kemudian kita coba langsung dari menu bawah ini menu samping sorry kita tekan setting nah disini ya ini ada sekuriti setting jadi bisa di password ya Hai phone security phone lock 12 sorry 123 oke lock ya Nah kalau kita tekan dia suruh masukin password ya jadi tidak bisa dibuka oleh orang lain kecuali yang tahu passwordnya nah seperti ini itu jadi menunya lebih banyak ya dan ada sekuritinya jadi bisa jadi pilihan nih dengan harga sekitar 250 keatas ya ya tergantung dimana kalian belinya kalian sudah bisa mendapatkan jam tangan yang keren ya keren kece mirip dengan iwatch seri 6 demikian saya rasa ya Oh ya dicoba dulu ya coba dulu tangan saya nih seperti ini jadinya untuk resi LCD nya tidak perlu dikoneksikan untuk mengaktifkan lcd-on ya cukup di setting sini kemudian ada race LCD on seperti ini Hai resi di always on nya kita on kan jadi nanti dia kalau kalau kita hadapkan ke muka dia langsung on ya seperti itu kemudian yang lain-lain kita coba untuk sensornya ini kita klik sekali ya Nah seperti itu sensornya merah nih sepertinya Iya seperti biasanya kan hijau ini merah ya untuk keakuratan keakuratannya ini sebenarnya kira-kira saja kayaknya karena tadi tidak ditempel pun nilainya sudah muncul oke jadi teman-teman kalau mau beli itu yang highwatch ini ya yang ada gambarnya jam banyak seperti ini warna-warni highwatch 6 dengan tele500 plus plus ya jadi jangan salah beli nanti kalau salah beli modelnya juga lain dan mereknya juga lain dan khawatir tidak sesuai yang diharap demikian saya rasa ya dengan review singkat dengan banyak kekurangan terima kasih udah nonton video saya ini jangan lupa subscribe untuk support channel ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati